woi oh kameramen kesini, ngapain kesana oh iya iya, sorry sorry ini kita jauh-jauh ke Solo ya, kita sudah mendatangkan unit dari Jepara kalian pasti tau, karena kita di Solo itu full samlong atau full mobil Thailand ada yang tau gak kira-kira mobil apa? kita ikut nih, lihat kaki saya aja ya lihat kaki saya, jangan kemana-mana, tetap fokus oke, tetap fokus, tetap fokus aduh, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa mas oke, sekarang si robo dimari rumah anda robo, jangan lari love you, ay good boy jadi kali ini kita kedatangan unit Pajero NPS jadi disini juga Pajero ini jauh-jauh dari Jepara datang ke Solo untuk direview oleh garasi robo jadi, owner dari Jepara itu 3 jam ke Solo demi mengonten sekarang bukul, sekarang jam setengah lima, eh setengah enam disore, tapi karena kita di rooftop jadi terlihat terang kali ini kita akan mereview, kita cari, kita mau mereview sama orang yang mana tuh disini juga ada Pajero nya Excel Pajero nya Excel, ada Hiluknya Mas Arya ya terus itu ada double cabin ini itu maksudnya oke ini namanya Mas siapa Mas? outfit mobil lebih berapa Mas? entek ayo Mas, Mas, Mas Excel, Mas Excel sama Mas ini, ayo Mas, Mas Kevin ayo, kita infram jadi kita review itu gak sendiri oi ayo jadi owner disini tuh ada dua ada Mas Excel sama Mas Kevin ya bisa langsung masuk ya berdua ya oke oke, disini kenapa kita review itu gak sendiri karena dari Mas Excel yang punya gedung ini ya iya bener sekali mas Excel yang ada So, sama ini Mas Kevin ya dia sedap say ayo oke, kali ini kita mau review apa nih? apa ya? apa ya? ini kita tanya mari kita langsung tanya-tanya ya pertama-tama kan ini modifikasinya tuh udah luar-dalam, interior-eksterior udah kan? udah ya Mas ya? udah, udah untuk pertama mungkin kita bahas eksterior dulu ya yang keliatan ya? boleh, boleh kalau menurut babayu itu lebih pilih mana dulu, eksterior? eksterior mungkin ini ya? kaki-kakinya oke Mas, langsung kita bahas anti babayu ya oke kameramen ikuti segera ini kita mau bahas interior sama eksterior aja Mas ya semua yang bisa dibahas kita bahas lah ya siap, siap untuk eksterior yang pertama kita lihat itu tuh ada velg velg ini velg pake apa Mas? velg pake TE37 Mas di ripen warna ungu candy ungu atau pink ini sih Mas? ungu oh ini warna ungu iya ungu tapi candy Mas oh candy ya candy itu ripen sendiri apa? dari bawaan beli? eh, ripen sendiri Mas oh ini ripen sendiri ya iya untuk ukuran velg, spek velgnya yang depan? eee 9 rata ete 0 Mas oh ete 0 ya? iya bukan ete gelap? ete ah yaudah yaudah untuk velg itu segitu ya untuk velg depan sama belakang speknya sama? sama mas sama sama aja oh 9 ya 9,5? eee 9 oh 9 berarti untuk velg depan belakang 9 9 terus yang keliatan lagi ban ban pake selera 651 itu semi-slick ini Mas? semi-slick semi-semi semi-semi intinya semi-slick ya ini kan berarti Pak Jiro 4x2 ya Mas? 4x2 kenapa depannya itu pake semi-slick gak pake yang ban biasa aja Mas? ngejar tampilan looks biar eee kecil gitu kayak biar uangnya terlihat lebih boros aja pokoknya Mas ya? hahaha seperti itu gak apa-apa oke terus untuk ban itu pake acelera 651 ukuran? 255 50 yang tanya semua boleh pake ya soalnya banyak tuh di tiktok itu tanya-tanya ini review mobil kapan gitu akhirnya kita bisa review hari ini siapa banyak ini fansnya loh hahaha oke setelah ban pelek yang keliatan lagi di depan itu ada? eee bbk bbk spek bbk pake apa? eee 4 pot Mas 4 pot iya 4 pot f30 kalo gak salah namanya apa tesla gitu oh bukan brembo eee brembo tapi tipennya yang iya nah jadi gini Mas ini kan peleknya warnanya semua masuk ya kenapa itunya ijo Mas? eee biar nyala nyeleneh juga sih gedang belum pisang belum mateng pisang belum mateng harus difaktorisasi lagi dengan dalil-dalil yang segera dimuliakan ya tapi sendiri-sendiri ijo soalnya belum mateng hmm maaf sekali disini azian kita berhenti sebentar ya love you oke oke jadi setelah kita berhenti kita setelah mendengarkan azan dan melakukan sholat tadi kita ya bertiga ya yang diimami oleh babayo kita alhamdulillah telah berjalan kita sudah 100% islam ya 100% islam oke setelah kita sudah islam bersama-sama kita lanjut review disini juga kita walaupun di kota kita harus menghormati azan ya wajib wajib gimana pun inna laqamda wa syukran amin amin selesai 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 kaki-kaki 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 custom custom di ya di kudus pakai pair aslinya dipotong beli beli pair lagi untuk dudukannya berarti itu di custom juga ya mas dudukannya di custom juga custom juga piringan piringannya diturunin juga gak mau coba pakai yang aftermarket kayak tein gitu mas belum sih mas belum pernah coba soalnya harganya juga lumayan ya mas kalau kamu lu manjik oke untuk depan belakang oh itu depan untuk kaki-kaki depan ya mas sama depan belakang sama untuk ini berapa jari coba jarinya masukin oh 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 yang depan-depan berapa jari nurut kan dia kan anak bel empat jari empat jari berarti belakang delapan jari depan enam jari ini kan ini pendek karena apa namanya karena banyak tipis oh iya 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 makanya dia pendek amatnya iya enggak maksudnya masuknya banyak ya oke oke kan ini pemakaian kemarin tadi kesini kan dari Jepara ya sampai kesini untuk pemakaian di tol itu untuk jalan 150 masih enak masih enak mas kerasa nggak enaknya itu di jalan berapa 290 di jalan yang sesat mungkin mas di jalan sesat mas kebetulan dia itu jasa rukyah mas habis sholat loh mas habis sholat loh mas habis sholat loh mas ya udah setelah itu yang masih kita kelihatan oh iya maaf ya kalau kita ini lanjut habis maghrib soalnya kita ada bantuan lightning itu pak jarunya babayu itu cuma jadi lightning di youtube garasi robo ya siapa lagi lightning termahal di indonesia mahal bro gak apa-apa bro tapi bukan pro 7 ya karena untuk dari babaya belum menggunakan pro 7 jadi kita nggak bisa menyebutkan lampu tersebut ya lampunya tiit sensor ya mas iya lampunya tiit nah oke kita lanjut mas untuk masih di eksterior yang masih kelihatan itu oke bodi mobil ini tuh warna asli apa mas ini di chat di wrapping atau apa mas di wrapping warna aslinya hitam hitam iya oh ternyata sama kan karena sama mas excel jadinya ganti aja lah oh aku denger-dengan pernah buat snapgram itu rado mual perut ya mas gara-gara sama bx gila gila oke berarti ini di wrapping full body ya mas iya full body untuk wrapping dimana ini mas di jepara sih mas tukang stiker biasa gitu pasti tukang stiker mas bukan tukang sepatu ya oh ya tukang sendal untuk ini kan full wrapping berarti sampe tulangannya wrapping juga tulangannya nggak mas oh daleman berarti masih ada yang hitam-hitam juga ya iya masih ada yang hitam oh untuk merek ini apa tau nggak mas kira-kira eh nggak tau mas nggak ada mereknya kayaknya oh pokoknya ngomong sama stiker wrapping udah terima beres ya yang warna nardo grey udah oh nardo grey terus yang terlihat lagi ini lumayan banyak stiker-stikernya bukan lumayan emang full stiker ya ya full stiker cuman dia polos terus tambahin dekalnya mas betul untuk dekal ini buat dimana mas di jepara juga mas nggak mau pindah kota apa gimana jepara terus wakar itu opo ga posen metin jeporo oke untuk ini berarti buat di jepara ya mas ya yang desain mas dari mas Arya pesen sama mas Arya oh ternyata dari anak-anaknya mas Arya ternyata ya iya oh sama seperti yang kemarin kita review ya atau yang tadi kita review itu juga sama dekalnya buatan dari mas Arya oke ini berarti dapet harga berapa mas apanya mas dekalnya dekalnya 1 juta sih mas udah sama desain sama ini keseluruhan pasang semua hmm oke 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 terus ada karbon-karbon ini tuh stiker ya mas ya apa cover mas cover mas cover mas nggak usah pakai karbon-karbon mas nggak nambah hp soalnya iya oke kita lanjut sel kira-kira mata kamu memandang kemana ini mana kita lihat apa lagi oh ternyata ini bukan Pajero oh iya ini tuh bukan Pajero karena lightningnya susah ya tuh kita tambahin ini tuh sebenernya apa mas expander Pro Max sih mas expander expander Dakar expander Dakar iya jadi ini tuh expander Dakar masnya tuh nggak suka Pajero sukanya expander tapi badan Pajero gitu ya mas ya betul mas oke ini logo-logo expander cumi terus untuk stiker-stiker ini krum-krumenya berarti di-delight semua ya mas di-delight semua mas untuk krum-delight yang krum itu tadi mana aja mas yang krum tadinya yang ini yang ini pokoknya yang ini yang ini yang ini yang ini tuh banyak ya betul mas grill belakang itu namanya apa mas stopper mungkin ya stopper mungkin ya stopper di-rapping garnish Anji garnish dilat krum untuk ini kaca-kaca visor semua dilat krum iya oke sampai atas-atasnya juga di sampai atas-atas dilat pelat juga oke pastikan tim apa ini kelihatan gak kamera pasti kelihatan pasti kelihatan pasti kelihatan karena pro 7 pro 7 aja oke kita belum kesana untuk stop lamp-stop lamp itu semua bagian belakang sih masih standar ya mas ya masih standar mas masih standar enggak ada aftermarketnya kayaknya tapi ada loh mas ada mas punya Alvin itu aftermarket cuman dia nggak pasang nanti kita kirim fotonya tuh kayak gini ya seperti ini fotonya oke mas oke kita lanjut ke daerah sini lagi maaf ya kalau rada gelap ya soalnya emang kita minimalitas meminimalisir oke terus kita lihat ada lagi di bagian belakang tuh ada bawah itu apa mas balance arm mas balance arm ya sebenarnya pakai balance arm itu bukannya tambah gembradek gitu loh mas cari luksnya sih mas tampilannya kenyamanan itu nomor 90 nomor nanti terakhir yang penting luksnya oke 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 udah sih kalau eksterior tuh paling yang kelihatan cuma itu ya mas apalagi kira-kiranya mas yang belum kelihatan itu bukan eksterior itu bukan maksudnya bukan eksterior bukan itu engine nanti apalagi mas kira-kira mas eksterior udah sih mas udah oh maaf sekali yang dibangga-banggakan pro 7 itu belum disebut aduh gimana sih oke bayo bisa bantu anak-anak kamu bukan pro 7 banget ya iya tapi kepengen join pro 7 gak sih endorse please endorse me om markus om markus endorse om pak jiroku walaupun aku mau ganti BMW iya om endorse bentar aja gak apa-apa om tetep gak lepas kok gitu iya tetep gak lepas tak temp lagi stiker terus om yoi mas kita lanjut di sektor perlampuan ini tuh udah banyak lampu-lampu ini wah sangar ini pakai apa aja mas untuk dari stop eh stop lamp ini headlamp pakai apa mas pakai pro 7 mas pro 7 semua ini pro 7 semua ya berarti dari headlamp terus mini pro g eh mini pro g fog lamp iya terus ini alisnya juga alisnya itu dia bisa rainbow juga mas bisa bisa hmm apa ini yang keren potos-potos gitu mas ya iya titik-titik oh iya jadi itu sebenarnya itu kalau pro 7 yang baru kemungkinan titik-titiknya itu gak kelihatan ya mas kayak kayak ya mirip-mirip punya itulah dia tuh gak kelihatan mirip-mirip yang bukan pro 7 ya dia merek bukan pro 7 ya mas tapi alisnya tuh pro 7 jadi masih bagus oh yo coba dicoba dong lampu-lampunya kita spill perlampuan-perlampuan sedikit ini instalasi lampu tuh dimana mas di jepara lagi mas jepara lagi ya Allah ternyata jepara tuh kota kecil tapi apa aja ada ya mas dari yang kecil dulu sel fog lamp dulu ini untuk fog lamp tuh mas kenapa ya kalau entah pajero semua pajero tuh kalau dibasingin fog lamp tuh itu geter kayak gini loh mungkin karena dia ngikut bodi sih mas oh geternya bodi punya temenku juga rata-rata fog lamp tuh geter malah sampe jatoh jatoh mas tuh dia kan jatoh jadi dia tuh sebelah kayak gini set gitu biasanya di tali crack sih mas oh biar lebih kuat gitu ya oke selanjutnya ada tokat mini project ini sendiri gak? enggak ada mini project ikut lampu jauh oh ya lampu jauh yang satu sih tapi oh berarti kalau lampu utama nyala devil masih nyala ya mas? devil masih nyala oh coba nge-dame dimnya cuma dua aja sih oh dimnya dua aja biar gak terlalu membunuh orang ya ya kasihan oke 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 untuk sektor perlampuan mungkin ya seperti itu aja mas ya iya berarti eksterior semua tuh udah untuk sepian itu stiker ya mas ya stiker juga stiker cover cover oh cover ya mas ya berarti orinya masih ada cuma ditambahin aja gitu ya iya oke setelah itu kemungkinan interior-eksterior udah kita sepil interiornya belum oh maaf interior 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 tuh banyak yang diganti ayo kita masuk bayo lihat mana kita lewat oke amit ya mas iya ya selamat malam lightningnya ini oke apakah terlihat lightningnya oke untuk eksterior ini sudah lumayan banyak yang diganti ya mas interior tuh maaf sekali Allah sudah tidak fokus interior itu yang terlihat tuh apa aja yang udah diganti mas yang paling nyala sih speedometer mas bisa dilihat spill dong speedometer pak jero tahun berapa ini? tahun 2017 2017 speedometer aftermarket apa yang baru? yang baru yang baru pakai yang baru ini bisa diganti-ganti loh coba mas ganti-ganti mas coba diganti-ganti tuh diganti mode-modenya ini biar gak bosun waktu nyetir sih mas oh di jalan berarti gak ngantuk ya mas iya jadi tuh banyak opsi tuh diganti lagi masih banyak opsi pak jero ini bisa diganti-ganti itu untuk speedometer itu berarti kalau ganti speedometer aja itu bisa PNP atau harus ada ganti yang lain ini tombol setirnya mas tombol setirnya karena dia harus sama kayak ini kita harus ganti juga oh tadinya kan disini dummy aja mas ganti tombol apa-apa ya sekarang sudah terisi sama ini juga ya iya ini kanan kiri diganti juga kanan kiri mas tapi ini setirnya masih bawaan setirnya masih bawaan bawaan cuma tombol-tombolnya aja iya oke untuk interior sudah itu lalu ada itu boostmeter ya mas boostmeter 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 terus ini ada takometer ini takometer ya mas iya takometer dari apa itu mas luffy xs oh ini keluaran luffy yang terbaru ya mas iya yang terbaru kayak yang di sultoni sultoni teman saya juga ada beberapa pakai ini oke selanjutnya yang terlihat audio audio pake yang biasa aja sih mas pake cello cello belum terlalu suka musik musik ngeblare gitu ya mas belum belum tapi nanti kemungkinan supion abis itu supion sudah di upgrade juga ini supion ngerecord ga ini mas eee ngerecord cuman gak gak dipasang memory karena nanti eee percuma aja mas engga ngeol waktunya pdi kan iya kita lanjut yang selanjutnya terlihat itu ada ini temperatur eh temperatur apa arahnya bus control pakai apa itu mas greddy perfect greddy perfect yang seri satu ya eee iya oke terus ada lagi tombol laknat tombol laknat ini ya mas ini throttle ya iya throttle control throttle control coba ganti mas throttle controlnya dibikin yang yang brrm 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 handphone nya oh yaudah gak usah oke oke setelah itu interior itu yang belum disebut mungkin apa lagi mas ini mas oh pedal shift ya extension pedal shift extension pedal shift pakai apa mas pakai saf safanini atau apa gitu oh sultoni sultoni iya itu pakai sultoni terus yang terlihat lagi babayo ketawa liat babayo ketawa mulutnya jelek banget itu anjir 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 yaudah ini tuh indikator apa mas 00 kayak gini mas itu turbo timer mas oh turbo timer tapi yang pnp gitu biar rapi gitu tapi jarang dipakai mas iya jarang dipakai bisa dipakai mas biar itu berubahnya door gitu yaudah berarti interior itu udah gitu aja mas ini sunroof pakai rb1 pasti ya pasangannya cepetan odise biasanya pakai odise yaudah untuk interior itu kayak gitu mas amit mas takut salah tarik yaudah kita lanjut exterior engine kita lanjut di sektor terakhir yang akan kita review sektor engine yang paling yang paling-paling oke kita membutuhkan cahaya lebih untuk exterior exterior matane engine untuk engine atau yang dibawa kap mesin ini itu tuh sebenernya belum banyak ya mas cuman udah ada yang diganti tuh apa aja mas stroker pump udah diganti sama turbo ganti yang atas otomatis ganti header piping semuanya intercooler sama atf cooler nozzle nozzle terus turbo sih mas downpap juga harus beda mas soalnya udah sama yang biasa itu gak bisa ya gak bisa oh berarti itu dia custom ya mas iya jadi turbo atas namanya biasanya berarti kalau kita mau beli yang kayak gini tuh terus pesennya tuh turbo tas ya yang turbo atas gitu ya iya oke oke intercooler mana mas intercooler itu pakai pprc pprc mas dari temen-temen nyaraninnya ke pprc sih mas lebih lebih prefer lebih murah juga dari flag ya betul apa lebih mahal mas lebih murah tau kan saya itu yang penting setelah itu atf cooler pakai apa mas pakai raiden kayaknya namanya oh raiden kayaknya ini yang generasi tahun 2012 itu ya mas iya mungkin oke setelah itu yang terlihat lagi di sini turbo turbo pakai turbo ngeyal mas turbo f f55 drug spec iya eh dipakain f55 f55 fish 2 yang jangkrik oke tapi jangkriknya mana mas eh pesawat yuk oke jadi biasanya di setting jangkrik tapi gak mau jangkrik kan terus aki juga udah pakai amaran ya mas iya amaran walaupun dia musikan mesin mati sampai tiga hari itu gak masalah ya mas iya ac di panjir itu gak masalah amaran emang kayak gitu terima kasih amaran semoga di endorse terus open filter mas pakai apa nih mas open filter pakai KNN KNN iya tapi kenapa gak dicoba pakai yang ada cover itu mas biar lebih rapih gitu loh emm mungkin kedepannya sih mas mungkin kedepannya ya untuk engine engine internal tadinya udah mas internal ya apa aja kalau internal internal kalau internal itu aja sih tadi stroker nozzle turbo header terus intercooler sama ATF cooler oke karena gak bisa kita liatin ya jadi cuma kita sebutin aja deh oke oke oh iya kenal pun juga ini excite kita sedentar ya ini cap lontong tuh kayak lontong anjing tuh ini kalau orang lewat gak mau lewat kakinya bisa patah ini iya tajem tuh coba kasih kepada sedikit tipis aja mas oke coba kita sebil-sebil sedikit ya tipis-tipis aja mas tipis-tipis aja mas oke yang saya takutkan adalah bukan dari astagfirullah tapi dari satpam mall ini oke nah kan kita udah review semua nih mas dari exterior interior terus engine mesin kaki-kaki semua udah kita review nih siapa siapa nah mungkin ada nggak project ke depan itu mobil ini mau diapain mungkin ganti tunggu lagi sih mas di up lagi gitu iya enggak dibawahnya ya F44 gitu oh iya karena ini lebih terlalu besar terlalu besar jadi atasannya agar udah ngempos gitu nge-lag ya bawahnya nge-lag nge-lag ya pokoknya jombak banget pokok oke oh iya mas sama mau tanya nih mas total modif habis sekitaran berapa saya nggak maksa sih cuman kalau mau ngomong estimasi estimasi mungkin 10 juta lah mas iya bayi pun diceritakan ini dia akan membangkang kepada orang tua betul walah tak robu zina artinya janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya zina adalah berlakonnya kecil oke besok juga mobil ini turun bareng Pak Jiro punya DNA NPS kita turun bareng di Jogja besok IDW ya mas siap mas jadi tunggu kedatangan kita di IDW mungkin sekian review dari kami kita langsung closing garasi robu dimari rumah anda robu jangan lari cuak selamat menikmati